Pertama, petugas berhasil mengevakuasi jasad dua penambang pasir yang tertimbun abu vulkanik Gunung Semeru di desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Keduanya diketahui merupakan ayah dan anak yang dilaporkan keluarga hilang saat terjadi erepsi Semeru. Sulitnya lokasi penemuan membuat petugas menurunkan alat berat untuk menggali material abu vulkanik yang menimbun kedua korban. Keluarga meyakini kalau kedua jenazah itu merupakan orang yang dicari, dari ciri mobil serta nomor kendaraan yang digunakan saat terakhir dilihat keluarga. Meski demikian, tim DVI akan melakukan antemortem untuk lebih meyakinkan. Hingga kini, total jenazah yang ditemukan mencapai 56 orang. Dari Lumajang, Jawa Tibur, Happy Layla Tuan Sah, RTV.